Jadi Pemirsa, FIFA resmi membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 yang dijadwalkan berlangsung di Bali kemarin 31 Maret 2023. Iya, pembatalan tersebut adalah buntut dari penolakan keikutsertaan Timnas Israel. Keputusan FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 menimbulkan kegelisahan pada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tayong. Shin mengaku gelisah dan menyayangkan penundaan drawing Piala Dunia U20 oleh FIFA yang semestinya dilaksanakan di Bali pada 31 Maret 2023 mendatang. Meski demikian, Timnas U20 tetap melakukan sejumlah persiapan di tengah wacana penundaan tersebut. Anggota Komite SKO PSSI Arya Sinulingga membantah kabar yang menyebut, Piala Dunia U20 2023 akan diselenggarakan di Peru. Arya menjelaskan, sampai kini belum ada surat resmi dari FIFA mengenai pembatalan drawing Piala U20, terlebih mengenai pengurungan niat menggelar Piala Dunia Junior di Indonesia. Surat pembatalan drawing pun belum resmi dikirimkan oleh FIFA ke kita. Jadi masih jauh dengan masalah pembatalan. Jadi kita pun dapat informasi dari FIFA itu ke LOC itu bukan dalam bentuk surat, tapi lebih kepada pembatalan karena berhubungan dengan vendor-vendor dan sebagainya gitu ya. Sehingga beberapa pihak sudah mengetahui informasi ini mengenai pembatalan drawing, makanya kami melakukan yang namanya kompresi pers kemarin untuk itu gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa Peru akan menggantikan Indonesia sih terlalu jauh juga ya, karena belum sampai ke sana. Kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20 menuai pro dan kontra. Namun pengamat sepak bola Tommy Welly meminta publik memisahkan isu politik dan kepentingan olahraga. Menurutnya Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia harus tunduk pada aturan FIFA. Apalagi sudah jelas terdapat anti-diskriminasi dalam statuta FIFA maupun PSSI, sehingga tidak akan menyudutkan salah satu negara karena urusan politik. Kalau sejati-jatinya sepak bola, baik di statuta FIFA maupun statuta PSSI sebagai negara anggotanya, bagai federasi anggotanya itu ada asas atau prinsip netralitas dan non-diskriminasi. Tapi posisioning Indonesia saya pikir harus bisa memegang asas atau prinsip netralitas dan non-diskriminasi itu supaya tidak terjadi campur aduk kepentingan atau gesekan kepentingan antara olahraga dan politik atau sepak bola dan politik. Ketua Umum PSSI Eric Thohir akan mengupayakan Piala Dunia U20 terselenggala dengan baik di Indonesia. Apalagi, saksi berat dari FIFA sudah menanti bila Indonesia batal menjadi tuan rumah. Tim Liputan, MGM